Sepasang pedang iblis, jilid 27. Melihat betapa pelimpahan cintanya membuat pendekar itu makin merasa berdosa dan berduka, dia cepat mengalihkan percakapan dengan pertanyaan yang serius. Tai Hiap, kalau engkau pergi mencari Hokmokiam dan memberi hajaran kepada orang-orang jahat yang telah menghancurkan Pulau Es dan Pulau Neraka, habis bagaimanakah dengan anak buah kita? Agaknya pada waktu sekarang tidak mungkin lagi bagi kita untuk kembali ke Pulau Es, sedangkan untuk membiarkan mereka tinggal di tempat ini sebagai buronan yang bersembunyi, sangat menyengsarakan mereka pula. Apakah yang harus saya lakukan, Tai Hiap? Engkau benar, Cioklin memang telah lama aku memikirkan hal ini, jauh sebelum Pulau Kita diserbu pasukan pemerintah. Engkau pun tahu bahwa dahulu aku tidak bermaksud mendirikan sebuah perkumpulan atau kerajaan kecil di Pulau Es, hanya karena kasihan melihat anak murid Inkoksan dan para bekas pejuang yang tertawan oleh tokoh-tokoh Pulau Neraka, Maka pulau kita menjadi sebuah pulau yang banyak penghuninya dan aku dianggap sebagai majikan atau ketua Pulau Es karena pulau kita terkenal, maka timbulah penentang-penentangnya dan hal itu sungguh tidak kuinginkan. Oleh karena itu, setelah kini pulau kita dihancurkan pasukan pemerintah dan kalian tidak mempunyai tempat tinggal lagi, aku memubarkan anak buahku yang pernah tinggal di Pulau Es. Kau keluarkan semua pusaka dan harta yang dapat kau larikan dari pulau, bagi-bagilah harta itu kepada mereka agar dapat digunakan sebagai modal dan hidup di dunia ramai, membentuk keluarga yang bahagia. Semua itu kuserahkan kepadamu untuk mengatur seadil-adilnya sampai lancar dan beres, Ciwok Lin. Oh, saya girang sekali mendengar keputusan ini, Tai Hiap, karena memang itulah jalan terbaik. Akan tetapi, mengerjakan perintah Tai Hiap itu dapat saya selesaikan sebentar saja, saya harap Tai Hiap suka menyaksikannya dan meninggalkan kata-kata perpisahan untuk mereka. Kemudian, harap Tai Hiap suka memperkenankan saya untuk pergi bersama Tai Hiap, membantu Tai Hiap menghadapi para musuh dan menemukan kembali kedua orang yang Tai Hiap perindukan. Saya bersumpah tidak akan mengganggu, saya, saya rela untuk menjadi pelayan Tai Hiap dan mereka yang Tai Hiap cinta selama-lamanya. Ciwok Lin, harap jangan bicara seperti itu. Urusan yang kuhadapi tidaklah ringan. Bongkok Su dan teman-temannya bukanlah orang-orang yang mudah dilawan, apalagi kini muncul orang-orang sakti seperti tokoh-tokoh pulau neraka yang selama ini menyembunyikan diri. Selain itu, aku tidak berhak merusak hidupmu, Ciwok Lin engkau belumlah sangat tua, engkau pandai, mulia hatimu dan cantik wajahmu. Engkau masih belum terlambat untuk membangun sebuah rumah tangga, membentuk sebuah keluargamu sendiri untuk menjamin masa hidupmu kelak. Aku tidak akan tega hati kalau menyaksikan bekas anak buah yang terpaksa harus kebubarkan, biarlah aku pergi lebih dulu sekarang juga. Maafkan aku, Ciwok Lin, bahwa aku tidak dapat memenuhi permintaanmu yang penghabisan ini. Mudah-mudahan kelak kita dapat saling bertemu kembali dalam keadaan yang lebih menyenangkan. Tanpa membuang waktu lagi dan tidak memberi kesempatan kepada wanita itu untuk membantah, Sumahon lalu menekankan tongkatnya di atas tanah dan di lain saat tubuhnya sudah berkelebat lenyap dan tak lama kemudian tampak seekor burung Raja Wali terbang tinggi di angkasa, membawa tubuh bekas majikan Pulau Es yang duduk anteng di atas punggung Raja Wali itu. Fo'a Ciwok Lin kini tidak dapat menahan lagi air matanya yang turun bersucuran ketika ia menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah, menutupi muka dengan kedua tangan sedangkan mulutnya mengeluarkan rintihan yang langsung keluar dari lubuk hatinya. Duhai, Sumahon, betapa aku dapat menikah dengan orang lain? Apa artinya hidup bagiku kalau harus berpisah dari sampingmu? Beberapa hari kemudian, pantai laut yang tadinya menjadi tempat persembunyian para penghuni Pulau Es itu menjadi sunyi. Bekas anak buah Pulau Es telah pergi mencari jalan hidup masing-masing dan orang terakhir yang meninggalkan tempat itu adalah Fo'a Ciwok Lin, seorang wanita yang usianya sudah 40 tahun, akan tetapi masih cantik, berpakaian sederhana, bersikap pendiam namun sinar matanya mengandung kedukaan di samping sinar metel, tajam berwibawa. Seorang wanita berilmu tinggi, bekas wakil Pulau Es yang ditakuti orang-orang Kang Ou. Kemana perginya Kwe Ihong? Darah itu pergi tanpa pamit. Memang telah lama sekali dia terdorong oleh hasrat untuk pergi meninggalkan pantai laut, pergi merantau. Jauh bersembunyi di sudut lubuk hatinya, dia menyimpan rahasia yang mendorongnya ingin sekali pergi merantau itu, yaitu keinginan untuk mencari bunbeng. Semenjak dia ditolong oleh pemuda itu dari ancaman bahaya mengerikan ketika dia ditawan di kapal koksu, melihat betapa pemuda itu membelap Pulau Es secara mati-matian, hatinya makin tertarik kepada pemuda itu. Setelah pamannya kembali, hilanglah rintangan yang menghalanginya pergi meninggalkan tempat itu. Tadinya dia menekan-nekan hasratnya, mengingat bahwa ia harus membantu Joklin menjaga para anak buah Pulau Es yang mengungsi di situ, menanti sampai pamannya datang. Kini pamannya telah muncul, dan biarpun pamannya kelihatan lelah dan terluka sehabis bertanding melawan kakek yang seperti mayat hidup itu, namun dia percaya bahwa pamannya yang sakit akan dapat sembuh kembali dan dengan adanya pamannya di situ, tanaga bantuannya tidak dibutuhkan lagi. Dengan sebuntal pakaian dan pedang limo kiam di punggung, K.W.I.H.O. kemudian meninggalkan pantai, melakukan perjalanan cepat berlari-larian menuju ke selatan, melalui sepanjang pantai laut. Dia merasa gembira, merasa bebas seperti seekor burung di angkasa. Dia akan memperlihatkan kepada dunia Kang O bahwa dia, murid dan keponakan pendekar super sakti, penghuni pulau es adalah seorang darah perkasa yang akan membalas terhadap mereka yang telah berani menghancurkan pulau es. Dia akan memperlihatkan kepada Gak Bun Beng bahwa tidak percuma pemuda itu memberi pedang pusaka limo kiam kepadanya karena dengan pedang itu, dia akan menggerakkan dunia Kang O, akan membasmi penjahat-penjahat, akan melakukan hal-hal yang lebih hebat daripada yang telah dilakukan oleh guru dan pamannya, pendekar siluman. Langkahnya cepat sesuai dengan hatinya yang ringan. Seorang darah cantik jelita, yang usianya sudah cukup dewasa, sudah 20 tahun lebih, namun senyum dan sinar matanya masih kekanak-kanakan seperti seorang darah remaja belasan tahun. Wajahnya bulat dikelilingi rambutnya yang hitam subur dan gemuk, rambut yang dibagi dua di belakang kepala, dijadikan dua buah kuncir yang besar dan dibiarkan bermain-main di punggung dan pundaknya kalau dia berjalan. Anak rambut halus berjuntai di atas dahi dan di depan kedua telinganya, melingkar indah seperti dilukis. Sepasang matanya yang agak lebar bersinar-sinar penuh gairah hidup, agak panas sesuai dengan wataknya, penuh keberanian bahkan ada sinar memandang rendah kepada segala apa yang dihadapinya. Hidungnya mancung dan mulutnya dijaga sepasang bibir yang merah segar, bibir yang mudah sekali berubah-ubah, kalau tersenyum amat cerah seperti sinar matahari, kalau cemberut amat menyeramkan seperti awan gelap mengandung kilat. Pakainya terbuat daripada sutra berwarna yang halus mahal, akan tetapi bentuknya sederhana. Betapapun juga, segala macam pakaian yang menempel di tubuh itu takkan mungkin mampu menyembunyikan bentuk tubuh darah yang sudah padat dan masak, dengan lekuk lengkung tubuh yang ketat, seolah-olah hendak memberontak dari kungkungan pakaian yang mengurungnya. Ketika dia berjalan mengayun langkah menggerakkan kedua lengan, jalan senaknya tanpa dibuat-buat, seolah-olah seluruh lengkung tubuhnya menari-nari dengan penuh keserasian, mengandung daya tarik luar biasa terutama terhadap pandangan macu kaum pria. Setelah melakukan perjalanan belasan hari lamanya dan mulai memasuki Provinsi Liao Neng, mulailah KWI Hang melewati dusun-dusun besar bahkan kota-kota yang ramai. Tujuannya pertama-tama hanya satu, yaitu ke Kota Raja. Di sanalah tempat yang harus dia selidiki, yang menjadi pusat daripada musuh-musuh yang harus dicarinya. Bukankah penyerbuan oleh pasukan pemerintah yang menghancurkan Pulau Es itu datang dari Kota Raja dan dipimpin oleh Kokse Negara yang tentu berdiam di Kota Raja? Sebelum Bunbeng meninggalkan pantai di mana anak buah Pulau Es mengungsi, pemuda itu sudah menceritakan dengan jelas siapa-siapa orangnya yang membantu Kokse menghancurkan Pulau Es. Mereka adalah kedua orang lama yang menurut pamannya amat lihai dan adalah musuh-musuh lama pamannya, yaitu Tiantok Lama dan Taili Lama dan ditambah lagi dua orang guru murid yang menjadi musuh lama mereka pula, yaitu Tan Ki atau Tan Suu Chai yang berotak miring dan gurunya, Maharia. Dia harus mencari mereka itu semua, bukan hanya untuk membalas kehancuran Pulau Es, akan tetapi juga untuk berusaha merampas kembali Homo Kiam dari tangan si sastrawan gila, Tan Siu Chai. Dia maklum bahwa semua lawannya itu adalah orang-orang yang amat lihai, akan tetapi dia tidak takut. Dengan Limo Kiam di tangannya, dia tidak takut melawan siapapun juga. Bahkan kakek si mayat hidup yang demikian sakti pun, iblis Pulau Neraka itu, dia mampu melawan dan mendesaknya. Apalagi yang lain-lain itu. Siapa lagi musuh-musuhnya? Demikian K.W.I. Hang mengingat-ingat sambil melanjutkan perjalanannya. Oh, ya. Tian Leong Pang yang dikabarkan memusuhi Pulau Es. Akan diakacau Tian Leong Pang yang menurut kabar adalah perkumpulan yang jahat itu. Dan Pulau Neraka yang pernah menculiknya adalah adik angkat pamannya sendiri, dan dia sudah dilarang pamannya untuk memusuhi, Alh, siapa namanya? Oh, dia ingat sekarang. Bibi Lulu. Hem, dia tidak akan memusuhi Bibi Lulu, akan tetapi bocah kurang ajar itu. K.W.I. Hang menggigit bibirnya dengan gemas jika teringat kepada Wan Kengen. Bocah itu tentu putra Bibi Lulu, pikirnya. Kurang ajar dan jahat sekali. Dahulu ketika masih kecil saja sudah nakal luar biasa. Apalagi sekarang. Dan ketika menolong kakek mayat hidup, pedang Lem Mokiam berada di tangannya. Dia harus mengalahkan bocah itu dan merampas Lem Mokiam karena sebetulnya Bun Beng yang berhak atas pedang itu. Hari telah senja ketika K.W.I. Hang yang berjalan sambil melamun itu memasuki dusun Keng San yang cukup besar. Perutnya terasa lapar maka dia lalu masuk ke sebuah restoran di pinggir jalan. Ketika para tamu melihat dia masuk ke restoran itu, banyak mata memandangnya dengan terbelalak. K.W.I. Hang tidak merasa aneh lagi melihat mata laki-laki memandangnya terbelalak penuh kagum. Hal ini sudah terlalu sering dia alami semenjak dia berusia 15 tahun dan melakukan perantauannya keluar pulau es. Mula-mula memang dia marah-marah dan seringkali dia menghajar pemilik matu yang memandangnya secara kurang ajar. Seperti matu kucing melihat daging itu, akan tetapi lama-lama dia terbiasa dan kini dia tidak mengacuhkan lagi ketika semua laki-laki yang sedang makan di restoran itu menyambut kehadirannya dengan mata terbelalak. Bahkan hal ini seperti biasa, mempertebal keyakinan di hati K.W.I. Hang bahwa dia adalah seorang darah yang cantik menarik. Teringat akan ini, makin girang hatinya karena terbayang olehnya betapa di antara setian banyaknya mata laki-laki yang bengong mengaguminya terdapat sepasang mecebun beng. Sayang hanya bayangan, pikirnya, namun dia penuh harapan sekali waktu akan melihat mecebun beng melotot seperti mati mereka ini ketika memandangnya. Hi, bung pelayan. Kesinilah dia menggerakkan jari memanggil pelayan yang juga berdiri di sudut melongong memandangnya. Ketika ia mengangkat muka, K.W.I. Hang mengerutkan alisnya. Aih, pandang mati mereka itu tidak hanya kagum seperti biasa, akan tetapi mengandung sinar ketakutan. Hem, apakah dia menakutkan? Kurang ajar. Dia disangka apa sih? Tak puas hati K.W.I. Hang dan setelah pelayan datang dekat, dia membentak. Hei, mengapa semua orang memandangku seperti anjing-anjing takut digebuk? Seketika mereka yang memandang itu membuang muka dan melempar pandang mati ke bawah, bahkan ada yang bergegas meninggalkan warung. Maaf, maaf. Lih, hiap. Kami, eh, haha, kami tidak apa-apa, hanya, hanya kagum melihat kegagahan Lih, hiap. Husih. Bohong kamu, K.W.I. Hang menggunakan jari tangannya yang halus dan kecil memucuk rebung, meruncing, itu mencengkeram ujung meja. Keras ujung meja kayu itu patah dan sekali diremas, kayu di dalam genggaman itu hancur menjadi tepung. Hayo terus terang bicara kalau hidungmu tidak lebih keras daripada kayu ini, K.W.I. Hang mendesis lirih, akan tetapi penuh hancaman. Otomatis tangan kiri si pelayan merabah hidungnya, matanya melotot memandang tangan darah itu, bergidik angeri membayangkan betapa hidungnya akan remuk kalau kena dicengkeram seperti itu, lalu menelan ludah, demikian sukar menelan ludah sampai kepala dan leharnya bergerak. Beberapa kali bibirnya bergerak tanpa dapat mengeluarkan suara, akhirnya dapat juga diabicara. Maafkan saya, nih hiap. Sebetulnya kalau saya katakan tadi bahwa kami semua kagum melihat linghlap, karena selama ini, beberapa hari yang lalu seringkali muncul gadis-gadis cantik yang memiliki ilmu kepandayan luar biasa. Entah betapa banyak orang yang tewas di tangan gadis cantik itu, dan di dusun ini selama beberapa hari terjadi pertandingan-pertandingan yang mengegerkan penduduk, terjadi di waktu malam. Oleh karena itu, begitu melihat linghlap, kami menyangka bahwa lihliap tentulah seorang di antara mereka dan kami kagum sekali. K.W.I. Hang sudah menjadi sabar kembali. Hem, buka mace lebar-lebar sebelum menyamakan aku dengan orang-orang lain tukang bunuh. Hayo cepat sediakan bakmi godok istimewa. Istimewa? Maksud lihliap? Bodoh. Bakmi istimewa berarti pakai telur. Hayo cepat. Dan arak manis yang istimewa. Eh, araknya pakai telur pelayan itu melongo. Tolol kamu. Yang istimewa rasanya, bukan pakai telur. Cepat. Bodoh benar pelayan di sini, K.W.I. Hang menurunkan buntalan dan pedangnya di atas meja, hatinya tidak marah lagi akan tetapi masih mendongkol melihat sikap pelayan yang dianggapnya bodoh itu, apalagi ada beberapa orang tamu yang ia tahu tertawa-tawa geli biarpun mereka menyembunyikan tawa mereka dengan menutupi muka atau memutar tubuh membelakanginya. Tak lama kemudian, pelayan itu datang membawa bakmi dan arak yang dipesan K.W.I. Hang dan pada saat itu terdengar derap kaki kuda lewat di depan restoran. Suara derap kaki kuda itu berhenti tidak jauh dari restoran. Melihat keel para penunggang kuda yang duduk tegak di atas punggung kuda, rata-rata memiliki sikap gagah dan pimpinan mereka adalah seorang wanita muda yang cantik dan gagah, K.W.I. Hang tertarik sekali. Siapakah mereka itu tanyanya kepada pelayan yang sedang menaruh pesanannya ke atas meja dengan sikap hormat. Ah, sekarang saya yakin bahwa nona bukanlah seorang di antara mereka. Mereka itulah rombongan yang saya ceritakan tadi. Semenjak mereka datang ke dusun ini, setiap malam terjadi pertandingan dan pada keesokan harinya tampak macam-macam orang bergelimpangan. Mayat-mayat siapa? Orang-orang yang terkenal memiliki kepandayan tinggi di sekitar dusun ini. Apakah rombongan itu orang jahat? Sukar dikatakan, nona. Mereka, kecuali darah cantik yang kadang-kadang memimpin mereka selalu membayar makanan yang mereka beli di sini atau di lain tempat. Akan tetapi, kalau ada yang berani menantang, tentu tidak akan celaka karena mereka itu memiliki kepandayan seperti iblis. Hem, K.W.I. Hang mulai menyumpit bakminya, tetapi sebelum memasukkannya ke mulutnya yang kecil dia lalu bertanya lagi, rombongan orang apakah itu? Dan apa namanya? Saya tidak tahu jelas, nona, hanya mendengar kabar angin bahwa mereka adalah orang-orang Tianlong Pang Yang. Hem, Tianlong Pang sesumpit bakmi yang sudah menyentuh bibir itu terhenti dan K.W.I. Hang menoleh kepada si pelayan. Kudengar tadi kuda mereka berhenti tak jauh dari sini, mereka kemana? Mereka bermalam di dalam rumah penginapan satu-satunya yang berada dekat dari sini, hanya terpisah tujuh rumah. Semua tamu, beberapa hari yang lalu terpaksa harus meninggalkan penginapan karena semua kamar dibutuhkan mereka yang jumlahnya ada belasan orang. Hem, hati para penduduk menjadi gelisah terus selama mereka berada di sini, nona. Sungguhpun kami tidak pernah diganggunya, tetapi semenjak mereka datang, suasana menjadi penuh ketegangan dan hati siapa tidak akan menjadi ngeri kalau melihat hampir setiap malam terjadi pembunuhan? Sudahlah, harap maafkan, nona, saya tidak berani bicara lagi tentang mereka, pelayan itu pergi dan hati K.W.I. Hang menjadi panas. Hem, orang-orang Tianlong Pang yang mengacau dusun ini? Harus dia selidiki. Malam hari itu K.W.I. Hang menyembunyikan pedang pusakanya di bawah punggung bajunya dan setelah keadaan menjadi sunyi, dia menggunakan kepandainya meloncat ke atas genteng rumah-rumah orang. Dari atas itu dia terus berloncatan, mengerahkan ginkangnya sehingga kedua kakinya tidak menimbulkan suara gaduh, terus berlompatan menuju ke rumah penginapan di mana bermalam orang-orang Tianlong Pang yang akan dia selidiki. Dia mendapat kenyataan betapa dusun itu tepat seperti yang diceritakan si pelayan restoran, diliputi suasana gelisah sehingga sore-sore penduduk sudah menutup pintu, hanya mereka yang terpaksa keluar rumah. Jalan-jalan raya yang diterangi nyala lampu-lampu depan rumah, kelihatan sunyi sekali. Tiba-tiba KWI Hang menyelinap di belakang sebuah wuhungan, bersembunyi dalam bagian gelap ketika pandang matanya yang tajam melihat berkelebatnya bayangan tiga orang dari sebelah kanan. Ketiga orang itu juga berlari di atas genteng menggunakan ginkang yang cukup lumayan. Ketika mereka lewat dekat, KWI Hang dapat memandang wajah mereka di bawah sinar bintang-bintang ditambah sinar api lampu penerangan yang menyorot keluar dari celah-celah genteng dan rumah orang. Mereka adalah tiga orang laki-laki setengah tua. Yang dua orang berpakaian seperti peranakan Mongol dan seorang suku bangsa Han yang berpakaian seorang pelajar. Melihat dua orang berpakaian Mongol itu tidaklah mengherankan karena di dusun itu yang termasuk Provinsi Liauneng, daerah utara, banyak terdapat orang-orang bersuku bangsa mancu, Mongol dan lain suku bangsa utara lagi. Akan tetapi yang membuat K.W. Ihang curiga adalah sikap mereka. Mereka tentu bukan orang biasa, karena mereka menggunakan jalan di atas genteng seperti dia. Tentunya mempunyai maksud tertentu. Maka diam-diam dia membayangi mereka dari jauh. Tidaklah sukar bagi K.W. Ihang untuk melakukan hal ini karena tingkat ginkang mereka itu masih jauh di bawahnya sehingga dia dapat membayangi mereka tanpa mereka ketahui. Jantungnya berdebar tegang saat dia mendapat kenyataan bahwa tiga orang itu menuju ke rumah penginapan di mana orang-orang Tian Liyong Pang berada dan menjadi tempat yang akan diselidikinya. Apakah tiga orang itu anggota rombongan mereka? Pertanyaan ini terjawab ketika mereka tiba di atas rumah penginapan, seorang di antara mereka, yang berpakaian sastrawan atau pelajar, berseru nyaring. Manusia-manusia penjilat rendah. Orang-orang Tian Liyong Pang penghianat bangsa. Keluarlah kalian. Kami bertiga, sepasang beruang utara dan aku tiat siang pit BHA log, datang untuk membalas kematian kawan-kawan seperjuangan kami. KWI Hang cepat bersembunyi, mendekam dibalik sebuah huwungan tak jauh dari situ, memandang ke depan penuh perhatian. Kiranya tiga orang itu datang untuk memusuhi Tian Liyong Pang dan diam-diam di akhiran mendengarkan mereka menyebut Tian Liyong Pang sebagai penghianat bangsa dan penjilat. Siapakah tiga orang ini dan mengapa pula Tian Liyong Pang mereka sebut penghianat bangsa? Sepanjang pendengarannya Tian Liyong Pang adalah sebuah perkumpulan yang besar dan amat kuat, bahkan di dunia Kang O hanya ada tiga buah perkumpulan atau nama yang terkenal, yaitu Pulau Es, Pulau Neraka dan Tian Liyong Pang. Belum pernah dia mendengar bahwa Tian Liyong Pang adalah penghianat bangsa. Karena dia tidak tahu duduknya perkara, maka dia mengambil keputusan untuk mendengarkan dan menonton saja tanpa mencampuri urusan mereka. Kalau terbukti bahwa Tian Liyong Pang melakukan perbuatan jahat dan mengacau penduduk, barulah dia akan turun tangan membasmi mereka. Tiba-tiba suara yang halus nyaring memecah kesunyian menyambut ucapan orang berpakaian sastrawan yang bernama B.H.L.O.G., berjuluk Tiat Siang Pit, sepasang pensil besi, itu, hei, kalian orang-orang tak tahu malu. Kalian adalah pemberontak hina yang menggunakan sebutan perjuangan dan pahlawan untuk mengelabdobi meter rakyat, siapa tidak tahu bahwa kalian hanyalah orang-orang yang mencari kedudukan dan kesempatan untuk merampok? Kalau sudah bosan hidup, turunlah. Haha, orang lain boleh jadi takut berhadapan dengan Tian Liong Pang Perkumpulan Hina Tukang Culik dan Tukang Curi Ilmu Orang. Akan tetapi kami sepasang beruang dari utara tidak takut kepada siapapun juga seorang di antara kedua orang peranakan Mongol tadi tertawa bergelak, perutnya yang gendut berguncang. Kalian hanyalah dua orang pelarian dari pasukan Mongol yang sudah kalah, sekarang masih berani banyak lagak? Turunlah kalau memang berani kembali suara halus tadi menantang. Ketiga orang itu mencabut senjata masing-masing. Tiat Siang Pik D.H.Lok mencabut sepasang senjata yang berbentuk pensil bulu yang seluruhnya terbuat daripada besi, sedangkan kedua orang Mongol itu mencabut sepasang tombak pendek masing-masing, kemudian ketiganya melayang turun ke pekarangan belakang rumah penginapan yang diterangi oleh lampu-lampu gantung di tiga sudut. Gerakan mereka ringan dan cepat, seperti tiga ekor burung yang terbang melayang turun dan begitu tiba di atas tanah, ketiganya sudah menggerakan senjata masing-masing, diputar melindungi tubuh kalau-kalau ada serangan senjata lawan. Akan tetapi ternyata tidak ada senjata rahasia yang menyambar ke arah mereka, bahkan dengan sikap tenang sekali muncullah tiga orang kakek yang rambutnya panjang riap-riapan dan bertangan kosong, keluar dari balik pintu dan menyambut mereka dengan senyum mengejek. KWI Hang cepat menyelingap mendekat dan mendekam di atas wungan, sambil bersembunyi mengintip ke bawah. Dia masih tetap tidak mengerti mengapa Tian Liyong Pang bermusuhan dengan orang-orang itu. Dari percakapan mereka agaknya mereka itu tidaklah bermusuhan pribadi, melainkan karena urusan pemerintah dan agaknya jelas bahwa Tian Liyong Pang berada di pihak yang membantu pemerintah sedangkan dua orang Mongol dan sastrawan itu adalah penentang-penentang pemerintah. Akan tetapi KWI Hang tidak tahu persoalannya dan memang sejak kecil pamannya selalu berpesan agar dia tidak mencampuri urusan pemerintah. Urusan yang menyangkut pemerintah adalah urusan yang ruwet. Demikian antara lain pamannya berpesan, karena itu jangan sekali-kali engkau melibatkan diri dengan urusan pemerintah. Banyak terjadi pertentangan dan permusuhan karena pro-atau-anti suatu pemerintahan yang hanya terseret oleh rasa pertentangan golongan ataupun terdorong dari kedudukan saja. Di dalam perebutan kedudukan itu terdapat lika-liku yang amat ruwet. Tidaklah mengherankan kalau pendekar supersakti memesan muridnya atau keponakannya ini agar jangan melibatkan diri dengan urusan negara karena pertama-tama K.W.I. Hang sendiri adalah putri seorang pembesar mancu. Apalagi kalau diingat istrinya sendiri, Mirahai adalah putri kaisar. Bahkan adik angkatnya, wanita yang dicintanya sampai saat itu, lulu juga seorang wanita mancu. Bagaimana dia dapat menentang pemerintah mancu? K.W.I. Hang mengintai dengan hati tegang ketika melihat betapa tiga orang pendatang itu kini telah menyerang tiga orang kakek Tian Liong Pang yang bertangan kosong. Gerakan sepasang beruang dari utara itu amat ganas dan kuat. Sepasang tombak pendek di tangan mereka mengeluarkan angin mendesing dan setiap serangan mereka dahsyat sekali. Adapun permainan sepasang pik di tangan sastrawan itu halus gerakannya namun juga amat cepat dan berbahaya, jelas dapat dikenal dasar ilmu silat loasan pai yang dimainkan oleh sastrawan setengah tua itu. Namun diam-diam K.W.I. Hang terkejut juga melihat gerakan tiga orang kakek rambut panjang dari Tian Liyong Pang. Mereka itu hebat sekali. Biarpun mereka bertangan kosong, namun gerakan mereka demikian cepat dan ringan sehingga semua gerakan lawan dapat mereka gelakan dengan mudah, bahkan mereka membalas serangan lawan dengan totokan kot mohoat dari partai butong pai yang amat lihai dan berbahaya. Baru berlangsung 30 jurus saja K.W.I. Hang sudah dapat melihat jelas bahwa tiga orang penyerbu itu sama sekali bukanlah tandingan tiga orang kekek Tian Liyong Pang yang lihai itu. Baru tiga orang saja sudah sedemikian hebat, apalagi kalau belasan orang Tian Liyong Pang keluar semua. Dan pemimpin mereka tentu lihai bukan main. K.W.I. Hang tidak tahu siapa yang benar dan siapa salah dalam pertentangan di bawah itu dan tadinya dia pun tidak mau peduli tidak tahu harus membantu yang mana. Akan tetapi ketika melihat kenyataan bahwa tiga orang penyerbu itu sama saja dengan mengantar nyawa secara sia-sia dia menjadi penasaran juga apalagi mengingat akan penuturan pelayan restoran bahwa pihak Tian Liyong Pang telah membunuh banyak orang. Tangan kanannya merabah genteng memecah tiga potong yang digenggamnya dan dia berseru ke bawah. Sia-sia membuang nyawa dengan nekat bukanlah perbuatan gagah tetapi perbuatan goblok. Selagi masih ada kesempatan menyelamatkan diri tidak mau pergi lebih tolong lagi. Tiba-tiba tiga sinar hitam kecil menyambar ke arah tiga orang kakek Tian Liyong Pang yang sudah mendesak lawan. Mereka terkejut dan berusaha mengelak akan tetapi hanya seorang saja yang berhasil meloncat kebelakang bergulingan sampai jauh lalu meloncat bangun lagi sedangkan dua orang kakek lainnya sudah roboh karena tertotok sambitan potongan genteng kecil itu mendengar suara itu dan melihat betapa tiga orang lawan mereka yang lihai diserang secara gelap tiga orang penyerbu itu cepat melompat ke atas genteng di depan sambil berseru terima kasih atas pertolongan lihiap mereka maklum bahwa ucapan itu memang tepat dan kalau sampai semua orang tian liong pang turun tangan tentu mereka akan tewas secara sia-sia maka begitu sampai di atas genteng ketiganya lalu pergi lari secepatnya menghilang di dalam kegelapan malam manusia sombong yang lancang tangan tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan halus dan pintu-pintu di rumah penginapan itu terbuka disusul munculnya banyak orang cantik jelita keadaan menjadi lebih terang karena diantara mereka ada yang membawa lampu kwe ihang adalah seorang gadis yang beratak keras dan tidak mengenal takut di dasar hatinya dia sudah mempunyai rasa tidak senang kepada Tian liong pang yang menurut penuturan para pamannya di pulau es merupakan perkumpulan besar yang bersikap memusuhi pulau es kini melihat munculnya darah dan balas memaki Kalian kah orang-orang Tian liong pang yang sombong kabarnya Tian liong pang adalah perkumpulan besar yang memiliki banyak orang pandai kiranya tiga orang kalian tadi sama sekali tidak ada gunanya bocah sombong dua orang kakek meloncat ke atas dan gerakan mereka yang amat ringan itu menandakan bahwa mereka berdua memiliki tingkat kepandayan yang lebih tinggi daripada tingkat tiga orang yang tadi melawan tiga penyerbu dan yang dipukul mundur oleh potongan genteng yang disambitkan Kwe Ihong dengan gerakan jungkir balik keduanya sudah menerjang ke arah tubuh Kwe Ihong dari dua jurusan melakukan serangan yang amat dasyat dan biarpun mereka menyerang dengan kedua tangan kosong namun pukulan mereka mendatangkan angin keras dan merupakan pukulan yang mengandung tenaga singkang kuat namun Kwe Ihong adalah seorang darah yang semenjak kecilnya berlatih singkang di pulau S di bawah pengawasan pamannya sendiri tentu saja dia memiliki singkang yang jarang tandingannya melihat datangnya pukulan dari belakang dan depan itu cepat ia merubah kedudukan kakinya tubuhnya dimiringkan sehingga kini pukulan itu tidak datang dari belakang melainkan dari kanan kiri tanpa menggeser kakinya dia mengembangkan kedua lengan memapaki pukulan itu dengan dorongan telapak tangannya sambil membentak pergilah kalian dua orang kakek itu yang tentu saja memandang rendah melihat betapa gadis itu menangkis pukulan mereka dengan telapak tangan terbuka mereka melanjutkan pukulan dengan pengorahan singkang agar gadis yang berani menghinatian liong pang ini dapat dirobohkan dengan sekali serang ges ges kedua pukulan mereka bertemu dengan telapak tangan yang halus lunak akan tetapi betapa kaget hati mereka ketika tenaga singkang mereka hanyut dan lenyap sedangkan dari telapak tangan yang halus lunak itu keluar hawa dingin yang demikian hebat dan cepatnya menyerang mereka melalui lengan mereka sehingga mereka merasa lengan itu lumpuh dan hawa yang dingin luar biasa membuat mereka berusaha mempertahankan diri namun dorongan hawa dingin yang luar biasa itu membuat tubuh mereka terpelanting dan terguling ke bawah mereka berteriak kaget berusaha mengerahkan ginkang akan tetapi karena rasa dingin tadi membuat tubuh mereka seperti kaku mereka masih terbanting ke atas tanah sehingga seorang di antara mereka pingsan dan yang seorang lagi bangun duduk merintih-rintih sambil memegangi pinggunya yang terbanting keras tiba-tiba terdengar suara melengking nyaring dan tampaklah sinar hitam meluncur ke atas dengan cepat sekali sinar itu ternyata adalah sehelai tali yang meluncur keras seperti seekor ular panjang yang hidup ujungnya bergerak-gerak dan menotok ke arah kedua matuk kawai hong karena cuaca di atas tidaklah begitu terang kawai hong tak dapat melihat ujung tali hitam maka dia terkejut bukan main cepat ia menggerakkan kedua tangannya ke depan muka selain untuk menjaga matuk juga untuk menangkap benda panjang yang menyambarnya itu kiranya darah jelita yang memegangi tali hitam dari bawah itu lihai bukan main dialah yang mengeluarkan suara melengking tadi dan menggunakan tali hitam untuk menyerang kawai hong yang berada di atas genteng begitu melihat gadis perkasa di atas itu hendak menangkap ujung senjatanya yang aneh darah ini cepat menggerakkan pergelangan tangannya dan tiba-tiba ujung tali di atas itu tidak jadi melanjutkan serangan ke arah mata melainkan meluncur ke bawah dan tahu-tahu telah membelit kaki kiri kawai hong dan darah itu mengerahkan tenaga menarik tali secara tiba-tiba ke bawah aih kawai hong terkejut bukan main tali itu demikian lemas sehingga ia tidak merasa ketika kakinya dibelit tahu-tahu hanya merasa betapa kakinya ditarik dengan kuat sekali dari atas wungan genteng karena tarikan itu tiba-tiba dan juga tenaga tarikan berdasarkan sinkang sedangkan tali itu pun amat kuatnya kawai hong tak dapat mempertahankan kakinya lagi yang terpeleset dan tubuhnya terpelanting jatuh ke bawah hak ii dengan kekuatan yang luar biasa ditambah kegesitannya kawai hong telah dapat menggerakkan tubuh tangannya menyambar wungan sehingga tubuhnya tertahan dan kini terjadilah tarik-menarik darah di sebelah bawah menggunakan dua tangan yang memegang tali untuk menarik sedangkan kawai hong dengan berpegang pada wungan genteng mempertahankan kakinya yang terbelit tali dan ditarik ke bawah dia maklum bahwa kalau sampai dia jatuh ke bawah tentu dia akan disambut oleh pengeroyokan orang-orang Tian Li Yong Pang dia tidak takut dikeroyok akan tetapi dalam keadaan kakinya terbelit tali dan jatuh ke bawah tentu saja keadaannya amat berbahaya maka dia mempertahankan diri mati-matian sambil mengerahkan tenaga pada tangan yang berpegang pada wungan tarik-menarik terjadi betapapun juga kawai hong tentu saja kalah posisi dan tiba-tiba wungan genteng itu tidak kuat bertahan lagi terdengar suara keras dan wungan itu emberol genteng-gentengnya runtuh ke bawah disusul tubuh kawai hong yang melayang turun pula akan tetapi untung bagi kawai hong karena runtuhnya wungan itu membuat orang-orang Tian Li Yong Pang yang berada di bawah menjadi kaget dan takut tertimpa maka mereka meloncat dan menyingkir dengan berjungkir balik kawai hong berhasil membuka lipatan ujung tali pada kakinya dan ketika ia melayang turun dan disambut oleh orang Tian Li Yong Pang yang memukulnya ia cepat menangkis klak klak kembali kawai hong terkejut tangkisannya membuat kedua orang itu terpental akan tetapi kedua tangannya juga tergetar hebat tanda bahwa dua orang yang menyerangnya itu memiliki sin kang yang amat kuat tar 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 ujung tali panjang itu meledak-ledak di atas kepalanya dan secara berturut-turut ketika ia mengelak ke sana sini ujung tali itu telah menotok ke arah ubun-ubun kedua pelipis jalan darah ditengkuk dan tenggorokan tempat-tempat berbahaya yang ditotok dan semua merupakan serangan maut berbahaya kawai hong terbelalak dan secepat kilat dia meloncat ke atas berjungkir balik dan mengelak serta menangkis totokan ujung tali secara bertubi-tubi itu sementara itu para anggota Tian Leong Pang sudah siap dan mencabut senjata masing-masing juga tampak belasan orang yang berpakaian pasukan pemerintah muncul dari pintu samping selaka pikir kawai hong kiranya Tian Leong Pang benar-benar bekerjasama dengan pemerintah dan biarpun dia tidak takut dikeroyok akan tetapi kalau sampai dia bentrok dengan pasukan pemerintah dan dicap pemberontak bukankah berarti dia akan menyeret nama baik kehormatan pamannya dia melepaskan lagi gagang limo kiam yang sudah dirabanya dan sekali meloncat tubuhnya sudah melayang ke atas empat orang anggota Tian Leong Pang berseru dan melompat pula akan tetapi tubuh KWI Hang yang masih di atas itu dapat membuat gerakan salto membalik dan kedua kakinya menendang roboh dua orang pengejar terdekat yang juga masih berada di udara semua orang melongo dan kagum gerakan itu tiada ubahnya gerakan seekor burung Garuda yang dapat menyerang dan memang sesungguhnya KWI Hang mendapatkan gerakan ini karena meniru gerakan Garuda tunggangannya di pulau Es dahulu kini semua orang hanya berdiri melongo memandang bayangan KWI Hang yang mencelat dan lenyap di telan kegelapan malam Milana darah jelita yang menggunakan tali panjang tadi menjadi penasaran sekali apalagi ketika tiba-tiba telinganya mendengar suara ringkik disusul derap kaki kuda di sebelah belakang rumah penginapan mukanya menjadi merah si keparat itu mencuri kuda kita hayo kejar anak buah Tian Liong Pang cepat berlari-larian dan di dalam malam gelap itu mulailah mereka melakukan pengejaran dan memang benar sekali dugaan Milana KWI Hang telah meloncat ke belakang penginapan dan melihat banyak kuda di kandang timbul kenakalannya dia mencuri seekor kuda terbaik dan melarikan diri naik kuda curian itu gadis yang nakal itu tidak ingat bahwa dengan melarikan diri berkuda maka dia memberi kesempatan kepada orang-orang Tian Liong Pang untuk mengejarnya karena selain kuda mengeluarkan bunyi derap kaki yang cukup keras juga di waktu terang tanah para pengejarnya dapat mencari jejak kaki kudanya Milana merasa penasaran sekali gadis cantik yang sombong itu benar-benar telah menghina dan mempermainkan Tian Liong Pang harus tidak akui bahwa gadis itu memiliki kepandayan tinggi akan tetapi belum tentu diakalah kalau diberi kesempatan untuk bertanding secara benar-benar tentu saja Milana sama sekali tidak pernah mengira bahwa gadis cantik itu adalah murid pendekar siluman tidak pernah mengira bahwa dia tadi bertanding melawan Giam Kwe Ihang yang pernah dijumpainya 10 tahun yang lalu karena mengira bahwa gadis tadi adalah seorang tokoh Kang Owi yang tentu memusuhi Tian Liong Pang Milana menjadi penasaran dan belum puas hatinya kalau dia belum dapat menguji kepandayan gadis cantik tadi maka dia memimpin anak buahnya melakukan pengejaran dengan berkuda pula Kwe Ihang tidak kalah penasaran dibandingkan dengan Milana sambil memacu kudanya keluar dari dusun menuju ke selatan tiada hentinya Kwe Ihang mengomel seorang diri panjang pendek sungguh mengemaskan hati mengapa hampir saja dia celaka di tangan seorang darah remaja menurut penglihatannya biarpun tidak begitu jelas hanya melihat dari atas dan wajah gadis di bawah itu hanya ditimpa sedikit cahaya lampu namun dia tahu bahwa darah yang cantik jelita itu usianya tentu jauh lebih muda daripada dia seorang darah remaja belasan tahun dan dia hampir celaka di tangannya demikian rendahkan kepandainya bukankah dia murid bahkan keponakan pendekar supersakti jagoan nomor satu di dunia yang tiada bandingannya pamannya sudah terkenal di seluruh jagad karena kesaktiannya mengapa dia sebagai keponakan dan murid yang telah digembleng sejak kecil melawan seorang bocah dari Tian Liong Pang saja hampir keok HMM jika saja tidak muncul pasukan pemerintah tentu tidak akan mengajak darah remaja dan semua anak buahnya berduol sampai mereka dapat membuka dan melihat siapa dia pedangnya tentu akan membahs mereka semua KWI Hang merasa penasaran sekali akan tetapi diam-diam dia merasa ragu apakah dia benar-benar akan menang melawan gadis kecil bersama belasan orang pembantunya yang rata-rata memiliki kepandayan tinggi HMM kalau dikeroyok tentu saja berat KWI Hang berjebi kalau men keroyokan mereka pengecut jika maju satu demi satu aku dan pedangku sanggup mengalahkan mereka semua KWI Hang melarikan kodanya sampai pagi tak pernah berhenti dia melakukan perjalanan dalam cuaca remang-remang hanya diterangi bintang-bintang di langit dan menjelang pagi barulah muncul bulan sepotong setelah matahari mulai muncul dari balik daun-daun pohon di hutan sebelah depan KWI Hang baru merasa aman karena sejak lewat tengah malam tadi suara derap kaki kuda yang mengejarnya sudah tidak terdengar dia memasuki hutan sambil menjalankan kudanya perlahan-lahan biarpun dia tidak tidur semalam suntuk namun tubuhnya terasa segar tertimpa sinar matahari pagi dan memasuki hutan yang yang kelihatan segar kehijauan itu kicau burung dan kokok ayam hutan menyambut munculnya matahari pohon-pohon dengan daun kehijauan dihias embun mengintan berkilauan di ujungnya rumput-rumput hijau segar membasah dan kadang-kadang tampak berkelebatnya seekor kelinci atau kijang yang melarikan diri bersembunyi di dalam semak-semak kawai ihang tersenyum gembira betapa indahnya pemandangan di dalam hutan di waktu pagi setelah berbulan-bulan dia harus hidup di tepi laut yang kering dan tandus seperti itu seperti burung-burung yang berkicauan dan saling berkejaran tiba-tiba alisnya berkerut ketika ia melihat seekor burung jantan mengejar-ngejar seekor burung bertina bercanda berkejaran bercuit-cuit amat gembira teringatlah ia kepada bunbeng dan wajahnya yang berseri gembira tadi menjadi muram ia menghela napas panjang kawai ihang tentu akan menjadi murung hatinya berlarut-larut termenung kalau saja matanya tidak tertarik oleh serombongan orang yang datang dari kiri memasuki hutan itu pula seketika ia lupa akan kekesalan hatinya teringat bunbeng tadi dan kini dia menghentikan kudanya menanti orang-orang dan memandang penuh perhatian rombongan orang berjalan kaki itu jumlahnya ada 15 orang dan setelah mereka datang dekat kawai ihang terbelalak keheranan karena muka orang-orang itu berwarna-warni orang-orang pulau neraka tidak salah lagi dia sudah tahu akan keandahan para penghuni pulau neraka yaitu warna muka mereka yang seperti dekat itu sebagian besar adalah orang-orang yang mukanya berwarna kuning tua dipimpin oleh dua orang yang bermuka merah muda ah ternyata bukanlah orang-orang tingkat rendah pikir kawai ihang yang sudah mengerti bahwa makin muda warna muka seorang pulau neraka makin tinggilah tingkatnya akan tetapi yang membuat dia terbelalak keheranan bukanlah kenyataan bahwa rombongan itu adalah orang-orang pulau neraka melainkan benda yang mereka bawa dan kawal benda itu adalah sebuah peti mati peti mati berukuran kecil agaknya untuk seorang kanak-kanak tanggung dipanggul oleh dua orang dan dipayungi segala yang lain-lain mengiringkan dari belakang begitu mendapat kenyataan bahwa mereka adalah orang-orang pulau neraka hati kawai ihang sudah merasa tidak senang dia maklum bahwa ketua pulau neraka adalah lulu adik angkat pamannya akan tetapi bukankah kakek mayat hidup yang ia temui di tepi pantai itu mengatakan bahwa lulu hanyalah seorang ketua boneka saja dan dia pernah diculik ke pulau neraka dan sikap bibi lulu terhadap paman amat tidak baik apalagi bocah bernama kengnen putra bibi lulu itu dia merasa benci dan begitu melihat orang-orang yang mukanya beraneka warna itu ingin sudah hatinya untuk menentang dan menyerang mereka akan tetapi melihat peti mati itu keheranannya lebih besar daripada ketidaksenangannya maka dia lalu berkata nyaring bukankah kalian ini orang-orang pulau neraka siapakah yang mati dan hendak kalian bawa kemana peti mati itu seorang wanita setengah tua yang bermuka galak dan seorang laki-laki tinggi besar keduanya bermuka kuning tua meloncat maju dan memandang kwe hong dengan mace bersinar marah tentu saja mereka marah menyaksikan sikap seorang gadis yang sama sekali tidak menghormat padahal gadis itu sudah tahu bahwa dia berhadapan dengan orang-orang pulau neraka sikap seperti itu sama dengan memandang rendah dan menghina selain itu juga mereka sedang melakukan sebuah tugas yang amat penting dan rahasia kini tanpa disengaja berjumpa dengan gadis itu tentu saja mereka menjadi khawatir dan tidak senang wanita setengah tua bermuka kuning tua itu menjawab bocah sombong sudah pasti peti mati ini bukan untukmu karena engkau akan dikubur tanpa peti mati hei apa kau gila aku belum mati siapa bilang mau dikubur kwe ihang membentak marah setelah bertemu dengan kami mengenal kami dan bersikap sesombong ini apakah bukan berarti engkau menjadi calon mayat keparat engkau lah yang patut mampus kwe ihang balas memaki matanya yang indah itu melotot kedua orang bermuka kuning tua itu segera menerjang maju dan karena mereka memandang rendah kepada kwe ihang mereka menyerang sembelarangan saja yang wanita menampar ke arah pundak kwe ihang untuk membuat darah itu turun dari kuda sedangkan yang pria menampar ke arah kepala kuda yang kalau terkena tentu akan pecah tar tar melihat kedua orang itu menyerang kwe ihang tidak mengelak maupun menangkis melainkan mengelebatkan perut kudanya mendahului mereka dengan serangan pecut biarpun dia tidak biasa mainkan pecut namun berkat tenaga singkangnya yang hebat ujung pecut itu dua kali menyambar dan mengarah muka mereka yang berwarna kuning tua klak klak iih dua orang itu cepat menangkis dan hendak mencengkeram ujung pecut akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika lengan mereka terasa nyeri dan pecah kulitnya mengeluarkan darah begitu bertemu dengan ujung pecut yang bergerak dengan kekuatan luar biasa itu dari mana datangnya bocah sombong berani medila dengan penghuni pulau neraka orang tinggi besar bermuka merah muda membentak keras dan bersama temannya yang bermuka merah muda pula yang berkepala gundul dan bertubuh tinggi gendut pendek segera menerjang biarpun jarak di antara mereka dengan KWI Hang masih ada dua meter lebih namun mereka telah melancarkan pukulan jarak jauh si tinggi besar menghantam ke arah KWI Hang sedangkan si gendut pendek menghantam ke arah kuda yang ditungangi gadis itu wuuut siluut KWI Hang terkejut bukan main hebatnya angin pukulan kedua orang itu maha dasyat dan mengandung bau amis seperti ular berbisa maklumlah dia bahwa kedua orang pulau neraka yang sudah agak tinggi tingkatnya melihat warna mukanya itu memiliki pukulan beracun maka dia tidak berani berlaku lambat sekali njot tubuhnya mencelat ke atas tapi terdengar kudanya meringkik kesakitan dan roboh berkelojotan sekarat berani kau membunuh kudaku KWI Hang membentak tubuhnya menukik dan meluncur ke bawah cambuknya digerakan bertubi-tubi ke arah kepala dan tubuh si gundul pendek yang sibuk mengelak sambil bergulingan tar 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 biarpun si gundul pendek itu mengelak dan bergulingan ke sana sini namun tetap saja beberapa kali dia kena dihajar ujung cambuk sampai kepala gundulnya lecet dan bajunya robek-robek namun temannya sudah menerjang KWI Hang dari belakang dengan pukulan beracun yang dasyat membuat gadis itu terpaksa mencelat ke belakang meninggalkan si gundul dan siap menghadapi pengeroyokan mereka karena dia maklum bahwa 15 orang itu amat liai maka tangan kanannya bergerak dan berbareng dengan bunyi mendesing nyaring tampaklah sinar kilat berkelebat membuat 15 orang itu terkejut dan otomatis melangkah mundur sambil memandang ke arah pedang di tangan KWI Hang dengan matel terbelalat pedang iblis si tinggi besar bermuka merah muda berseru kaget hem kalian mengenal pedangku majulah pedangku sudah khas darah KWI Hang menantang melihat pedang itu kita tidak boleh membunuhnya tangkap hidup-hidup pergunakan asap berwarna cepat ketua kita telah menanti jangan sampai dia marah mendengar ini jantung KWI Hang berdebar dia tidak takut akan ancaman mereka untuk menangkapnya hidup-hidup dengan menggunakan asap berwarna yang ia duga tentulah asap beracun akan tetapi mendengar bahwa ketua mereka telah menanti dan agaknya berada di dekat tempat itu dia menjadi bingung kalau sampai adik angkat pamannya tahu bahwa dia mengamuk lalu maju sendiri bagaimana selain agaknya tak mungkin dia dapat menangkan bibi lulu itu juga wanita aneh itu telah menolong dia dan penghuni pulau es ketika diserang pasukan pemerintah apalagi kalau dia teringat akan pesan pamannya kemarahannya terhadap orang-orang ini menjadi menurun dan ia membanting kakinya sambil berseru sudah lah aku mau pergi saja KWI Hang meloncat akan tetapi dari depan menghadang enam orang anggota pulau neraka dengan senjata mereka melintang KWI Hang marah pedang limo kiam dipercepat berubah menjadi segulung sinar kilat enam orang itu terkejut menggerakkan senjata masing-masing melindungi tubuh dan terdengarlah suara nyaring berulang-ulang disusul teriakan-teriakan kaget karena semua senjata enam orang itu patah-patah dan tubuh gadis itu menjelat ke depan terus lari dengan cepat sekali karena takut karena takut kalau-kalau rombongan orang pulau neraka itu melakukan pengejaran bukan takut kepada mereka melainkan takut kalau sampai bertemu dengan lulu KWI Hang berlari cepat ke selatan di mana terdapat sebuah anak bukit kesanalah dia melarikan diri dengan bibir cemberut karena pertemuannya dengan rombongan pulau neraka itu membuat dia kehilangan kudanya akan tetapi kepada siapakah dia akan menumpahkan kemarahannya dan kejengkelannya betapapun juga dia tidak mungkin dapat nekat mengamuk dan dapat menghadapi bibir lulu apabila wanita itu muncul hal ini tentu akan membuat pamannya marah sekali sungguhpun dia sama sekali tidak akan takut apabila dia harus menghadapi bibir lulu sekalipun apalagi kalau dia teringat akan kengnen ia bahkan ingin sekali bertemu dengan pemuda itu dan menantangnya untuk bertanding tidak hanya mengadu kepandayan akan tetapi juga mengadu pedang mereka bukankah pedang lem yang berada di tangan pemuda berengsek itu pedang itu adalah pedang bun beng dan kalau dia dapat bertemu dengan kengnen berdua saja dia pasti akan merampaskan pedang lem dan akan ia berikan kepada bun beng ketika ia tiba di anak bukit itu kembali ia terkejut karena ternyata bahwa bukit itu merupakan sebuah tanah perkuburan yang luas sekali di sana tampak batu-batu bongpai nisan ada yang masih baru akan tetapi sebagian besar adalah bongpai yang tua dan tulisannya sudah hampir tak dapat dibaca tanda bahwa tanah kuburan itu adalah tempat yang sudah kuno sekali ia teringat akan rombongan orang pulau neraka yang membawa peti selaka pikirnya aku telah salah lari mereka itu menuju ke tempat ini untuk mengubur peti mati itu berpikir demikian K.W.I. Hang berlari terus dengan maksud hendak melewati bukit tanah kuburan itu dan untuk berlari terus ke selatan karena dia hendak mencari musuh-musuh pamannya musuh-musuh pulau S di kota Raja tiba-tiba bulu tengkutnya berdiri dan kedua kakinya otomatis berhenti bahkan kini kedua kaki itu agak menggigil K.W.I. Hang takut tidak mengherankan kalau darah perkasa ini ketakutan siapa orangnya yang tidak akan menjadi seram dan takut jika tiba-tiba mendengar suara orang tertawa cekikikan dan terkekeh di tengah tanah kuburan sedangkan orangnya tidak tampak suara ketawa itu pun tidak seperti biasa lebih pantas kalau iblis atau mayat yang tertawa K.W.I. Hang seorang gadis pemberani akan tetapi baru dua kali ini dia benar-benar menggigil ketakutan dan bulu tengkruknya menegang pertama adalah ketika ia menemukan sebuah peti di tepi laut yang ketika dibukanya ternyata berisi mayat hidup kedua adalah sekarang ini tempat itu demikian sunyi tidak terdengar suara seorang pun manusia dan tiba-tiba ada suara ketawa dan agaknya suara ketawa itu terdengar dari mana-mana mengelilinginya ah mana ada setan gadis ini berpikir sambil menekan rasa takutnya dahulu pun mayat hidup itu ternyata adalah seorang kakek yang sakti bahkan tokoh pertama dari pulau neraka bukan setan sekarang pun pasti bukan setan apalagi di waktu pagi ini mana ada iblis berani muncul melawan cahaya matahari tentu seorang yang lihai sehingga suara ketawanya yang mengandung tenaga hikang itu terdengar bergema kesekelilingnya kwe ihang menjadi tabah dan kini dia menahan nafas mengerahkan singkangnya menggunakan tenaga pendengarannya untuk mencari dari mana datangnya sumber suara ketawa itu benar saja dugaannya suara ketawa yang mengurungnya itu adalah gemah suara yang mengandung hikang amat kuat sedangkan sumbernya dari sebuah kuburan kuno kembali ia terbelalak dan bulu tengkuk yang sudah rebah kembali itu kini mulai bangkit lagi suara ketawa dari kuburan kuno apalagi kalau bukan suara setan atau mayat hidup hampir saja kwe ihang meloncat jauh dan melarikan diri secepatnya kalau saja dia tidak merasa malu biarpun tidak ada orang lain yang melihatnya bagaimana kalau ternyata yang tertawa lari tunggang langgang macam itu betapa akan memalukan sekali tidak daripada menanggung malu lebih baik menghadapi kenyataan biarpun dia harus berhadapan dengan iblis di siang hari sekalipun hehehe hayo biar kecil hatinya besar hei nah benar manusia pikir kwe ihang yang masih bingung karena suara itu benar-benar keluar dari sebuah kuburan yang sudah ditumbuhi banyak rumput dan tidak tampak ada manusia di dekat kuburan itu krik 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 eh ada suara dua ekor jangkrik makin tertarik hati kwe ihang apalagi ketika kembali terdengar orang tak tampak itu bicara sendiri eh maju jangan mepet di pinggir sekali dorong kau akan jatuh ha biarpun kecil merica tua makin kecil makin tua dan makin pedas hahaha dengan berindap-indap kwe ihang maju menghampiri dan hampir saja dia tertawa terkekeh-kekeh saking lega dan geli rasa hatinya saat melihat bahwa yang disangkanya mayat hidup atau iblis itu kiranya adalah seorang kakek yang sudah tua sekali duduk seorang diri di atas tanah depan bompai tua sambil mengadu jangkrik di atas telapak tangan kirinya kakek itu sudah hamat tua sukar ditaksir berapa usianya rambutnya yang riap-riapan kumisnya jenggotnya semua sudah putih dan tidak terpelihara sehingga kelihatan maut tidak karuhan pakaiannya pun longgar tidak karuhan bentuknya sederhana sekali kakinya memakai alas kaki yang diberi tali temali melibat-libat kakinya ke atas lucu dan kacau selamat menikmati